Galuh News TV, informasi seputar periangan timur. Minyak kelapa adalah minyak nabati yang diekstrak dari daging buah kelapa. Berdasarkan teknik ekstrasinya, minyak kelapa bisa dikelompokkan atas 3 jenis, minyak kelapa virgin, minyak kelapa non-RBD, dan minyak kelapa RBD. Rahman Taufik, selaku penasehat pokten Wanajaya warga desa Jelab, kecematan Barekbek Kabupaten Jamis, ia mengekstrak minyak kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. VCO dihasilkan dari ekstrak minyak kelapa yang diolah sedemikian rupa oleh Rahman. Sebelum pengolahan VCO, buah kelapa terlebih dahulu dikupas dari sabutnya, lalu dicukil dan diparut setelah diparut menempuh beberapa pengolahan yang akhirnya bisa menghasilkan VCO untuk dimanfaatkan dan juga bisa menghilangkan atau meredakan berbagai penyakit. VCO buatan Rahman kini sudah dipasarkan melalui jualan online, bahkan sekarang Rahman akan merambah ke dunia ekspor atau ke luar negeri dan salah satunya adalah India. Rahman juga bekerjasama dengan pihak pemerintah desa Jelab untuk memberdayakan masyarakat desa Jelab. Kalau VCO itu konsep awalnya untuk pemerdayaan masyarakat. Jadi kita gunakan bahan baku yang ada, yang di sini banyak kelapa, terus kita olah untuk menjadi VCO dengan beberapa proses tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah dengan cara fermentasi. Dari hasil olahan kelapa itu menjadi VCO, produk yang bisa kita dapatkan antara lain, satu VCO, kedua minyak goreng, ketiga galendonya. Dan semuanya ada nilai jualnya. Utangan VCO adalah satu untuk kesehatan intinya. Jadi itu sebenarnya masuk ke dalam ranahnya obat. Ranahnya obat tapi tidak menyembuhkan, tapi untuk jaga kesehatan. Tetapi banyak juga sih yang sakit, minum itu jadi sembuh. Jadi cenderung ke kesehatan. Untuk ke depan saya mungkin akan bekerjasama dengan BUMDES. Kebetulan kita juga ada, sekarang ini lagi proses negosiasi sama ada salah satu eksportir di daerah Tanjung Priuk untuk diekspor ke India. Di tempat terpisah, Kepala Desa Jelat Arga Susila Prayoga sangat mengapresiasi inovasi warganya. Ia pun siap membantu Rahman supaya usahanya berkembang dan siap berkolaborasi dengan BUMDES untuk memperdayakan masyarakat memproduksi VCO yang nantinya akan dibeli oleh BUMDES dan dipasarkan melalui Rahman. Alhamdulillah, kebetulan ini warganya desa Jelat yang di nahan BUMDES dan Wanajaya karena memang sekarang kesulitan kita salah satunya di minyak goreng ya dan pokoktan Wanajaya punya solusi mengenai pembuatan minyak goreng insya Allah ke depan sekarang memang kita sudah berkursi dengan pokoktan Wanajaya ke depan pemerintahan desa ikut serta mendorong kegiatan pokoktan Wanajaya ini lewat BUMDES dan juga dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat harapan ke depan semua berjalan dengan mancan dari Barekbek, Kabupaten Ciamis Galun News TV mengabarkan itulah kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!